Halo semuanya, kembali lagi di channel Rino Dhe Putra. Hari ini kita mau lanjutin skill ke-6 dari buku Longman Preparation Course for the TOEFL test, paper test ya. Jadi kita langsung aja ke materialnya untuk skill 6. Oke, skill ke-6. Listen for who and what with multiple nouns. Jadi kita harus memperhatikan siapa atau apanya ketika ada lebih dari satu kata benda atau nouns. Jadi kalau misalnya ada dua kata benda dalam suatu kalimat, itu umumnya dalam listening part A itu mungkin Berarti ini kan yang kita mau cari tahu adalah siapa yang sedang mengambil tempatnya si Robert. Kalau dari kalimatnya ya, coba kita lihat artinya dulu ya. Yang A, Robert menjadi anggota band yang baru. Bukan, karena Robert digantikan oleh si Mara. Kemudian yang B, Robert took Mara's place in the band. Robert menggantikan tempatnya Mara. Berarti bukan, karena Mara yang menggantikan Robert. Bukan Robert yang menggantikan Mara. Yang C, Mara didn't have place in the band. Mara tidak punya tempat di band. Jadi Mara nggak bisa masuk sebagai anggota band yang baru. Berarti salah, karena di sini Mara menggantikan Robert. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah yang D. Mara took Robert's place in the band. Mara menggantikan Robert atau Mara mengambil tempatnya Robert di band. Oke sekarang kita langsung lanjut ke contoh ya. Ke contoh soal, ada tiga contoh soal. Exercise 6. Kita langsung ke nomor 1. Why is Bill not at work this week? Kemudian Simon bilang, His doctor made him take away cough. What does the women mean? Mengapa si Bill nggak kerja minggu ini? Si dokter membuatnya mengambil hari libur selama satu minggu. What does the women mean? Apa yang dimaksud oleh perempuan tersebut? Kita lihat dulu jawabannya. Yang A, The doctor decided to take some time off from birth. Yang mau libur itu adalah si Bill, bukan si dokter. Karena si dokter yang membuat Bill libur selama seminggu. Di sini yang membingungkan adalah kata-kata him dan his doctor. Ada his doctor, berarti si dokter. Kemudian ada kata-kata him, yang berarti si Bill. Tapi si Bill ini tidak disebutkan dengan namanya ya. Tapi digantikan oleh objek pronoun him. Yang membingungkan mungkin karena di sini ada kata-kata his doctor. Mungkin kita bisa berasumsi bahwa yang disuruh libur, yang diminta libur adalah dokternya, bukan si Billnya. Padahal Billnya di sini digantikan dengan kata-ganti him. Oke kalau kita jawabannya A, nggak mungkin ya. Yang libur bukan si dokter, tapi si Bill. Kemudian yang B, The doctor told Bill he wasn't too weak to work. Ini nggak nyambung sama sekali, karena tidak disebutkan sama sekali di pembicara kedua. Yang C, Bill was mad when the doctor took some time off. Yang ini lebih nggak nyambung lagi. Bill marah karena dokternya libur. Ini lebih nggak masuk akal. Padahal di sini yang dikatakan si dokter adalah, Bill harus mengambil waktu libur selama seminggu. Jadi nggak mungkin yang C. Kita lihat yang D, Bill took a vacation on his doctor's orders. Nah di sini baru masuk akal. Bill mengambil liburan karena arahan dokternya. Jadi jawaban yang paling masuk akal adalah yang delta. Bill took a vacation on his doctor's orders. Oke, coba kita lihat dulu ya. Bill took a vacation. Week off. Nah week off ini sama dengan vacation. His doctor made him. His doctor made him. Itu sama dengan his doctor's orders. Oke, itu untuk yang nomor satu. Kemudian untuk yang nomor dua. Kenapa si Paul pulang di musim panas? Dia membalik ke Vermont untuk menghadiri pernikahan adiknya atau kakaknya. What does the women mean? Jadi artinya tadi seperti itu untuk pembicara pertama dan pembicara kedua. Kita lihat dulu contoh jawabannya. A. Paul is getting married this summer. Oke, sebelum kita masuk ke jawaban, kita lihat dulu di pembicara kedua apa sih yang mungkin bikin bingung. Di sini ada kata-kata he is returning. Kemudian ada kata-kata his sister's wedding. He is returning to Vermont for his sister's wedding. Di sini yang mungkin membingungkan adalah kata-kata he is dan his. Jadi mungkin kalau jawabannya A, mungkin kita bisa bingung karena mungkin yang kita pikirkan adalah si Paul balik karena dia mau nikah. Yang dimaksud di sini adalah yang mau nikah itu adiknya atau saudaranya, perempuan, saudara perempuan. Berarti yang jawaban A itu bukan jawabannya Paul is getting married this summer. Bukan. Yang B, Paul's sister is returning from Vermont to get married. Yang balik itu bukan Paul's sister, tapi si Paulnya sendiri. Jadi bukan saudaranya yang balik, tapi Paulnya itu sendiri yang balik ke Vermont buat pernikahan saudara perempuannya. Jadi bukan saudara perempuannya si Paul yang balik ke Vermont untuk menikah. Yang si Paul will be there when his sister gets married this summer. Paul akan berada di sana ketika saudara perempuannya menikah musim panas ini. Jawaban yang D, Paul's sister is coming to his wedding in Vermont. Saudara perempuan Paul bakal balik ke Vermont untuk menghadiri pernikahannya si Paul. Jadi ini yang D juga sama seperti yang A. Berarti jawabannya bukan yang D dan bukan yang A. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang C. Oke. Kemudian kita masuk ke nomor tiga. Did you hear that John's uncle died? Yes, and John was named beneficiary in his uncle's will. What does the women mean? Oke, kalau kita perhatikan dari pembicara kedua ini mungkin yang bikin bingung apa sih? Ada kata-kata John dan ada kata-kata his uncles. Jadi mungkin dua noun ini mungkin bakal bikin kita bingung siapa yang melakukan apa. Apakah si John atau si uncle? Oke, kita lihat pilihan jawabannya yang A. John received an inheritance when his uncle died. Yang ini masuk akal. Karena kalau dilihat dari pembicara kedua itu artinya, Ya, John adalah ahli waris dari wasiat pamannya. Yang A mungkin jawaban ya, tapi kita lihat dulu yang B, C, dan D ya. It's benefit that John's name is the same as his uncle. Yang di sini nggak nyambung sama sekali. Karena di sini yang B artinya si John sangat diuntukkan karena namanya sama dengan nama pamannya. Nggak masuk akal. Yang C, John knows that his uncle will come to the benefit. Ini nggak nyambung sama sekali karena Johnnya tahu kalau unclenya bakal mendapat keuntungan. Unclenya akan mati. Di, John's uncle gave him a beneficial name. Unclenya kan tidak memberikan John nama apapun. Unclenya hanya memasukkan nama John ke dalam surat wasiat sebagai pewaris mungkin harta pamannya. Berarti jawabannya masuk akal adalah yang A. Jadi mungkin itu adalah beberapa contoh yang mungkin membuat kita bingung. Dari dua objek yang ada itu yang mana yang melakukan apa. Siapa yang melakukan apa. Untuk skill 6. Jadi kita bakal lanjut ngambil salah satu soal dari listening exercise 6. Kita bakal pakai dadu lagi. Kita bakal pakai dadu lagi. Kita langsung aja ya. Roll. Lagi kita dapat nomor 7. Jadi kita bakal langsung pakai soal nomor 7. Oke sekarang kita bisa perhatikan jawabannya dulu. Kemudian saya akan mainkan listening file-nya. Oke kalian perhatikan listening-nya ya. Nomor 7. Will the students be able to get hold of the books that they need? The librarian had them reserve the books for two days. What does the man mean? Oke sekarang kita coba lihat transcript-nya ya. Jadi disebutkan di listening-nya. Will the students be able to get hold of the books that they need? Baru the man bilang. The librarian had them reserve the books for two days. What does the man mean? Oke kalau misalnya kita lihat dari pembicara kedua. Yang dimaksud adalah The librarian, pustakawannya Membuat para murid Meminjam buku itu selama dua hari. Dua hari. Kalau kita lihat jawabannya yang A The librarian was quite reserved With the students for two days. Yang A itu malah gak masuk akal Karena disini maksudnya Pustakawannya cukup sabar menghadapi murid-murid tersebut. Gak masuk akal sama sekali. Karena yang ada pustakawannya Membuat murid-murid itu Meminjam buku itu selama dua hari. Kita lihat yang B Within two days The librarian had the books for the students. Selama dua hari Pustakawannya memiliki buku tersebut untuk murid-murid. Bukunya kan dipinjamkan ke murid Berarti bukan pustakawannya memiliki bukunya selama dua hari. Yang ada muridnya memiliki bukunya selama dua hari. Kita lihat jawabannya yang C The librarian asked the students for the books. Pustakawannya meminta Muridnya untuk memberikan bukunya. Yang ada pustakawannya memberikan bukunya ke murid selama dua hari. Berarti yang C bukan. Yang D The students put the books on hold for two days. Bukunya ditahan oleh para murid selama dua hari. Ah, ini baru paling masuk akal. Bukunya digunakan sama murid selama dua hari. Makanya mereka pinjam dari pustakawan. Oke? Jadi jawaban yang paling tepat Dari Soal listening ini adalah yang Delta The students put the books on hold for two days. Oke, sampai di sini dulu untuk skill ke-6 Dari Longman Preparation Course for the TOEFL Pass. Kalau misalnya kalian suka dengan video kali ini Jangan lupa klik like Dan subscribe Dan minta tolong juga untuk dibantu Sebarkan ke teman-teman kalian Biar kita bisa belajar TOEFL bareng-bareng. Sampai ketemu di video Longman Preparation Course for the TOEFL Test Skill ke-7. Bye-bye.